dan action channel yang akan membahas oh iya om Tante jangan lupa subscribe ya wow youtube channel saya lagi dibajak sama anak saya jadi pas syuting anak saya ingin masuk juga dalam video jadi dia mengambil alih pembukaan lupa saya mau ngomong apa jadinya kan hari ini kita kan biasakan saya memulai dengan hai selamat datang kembali nah ini gak lagi deh tadi udah diambil sama anak saya jadi kita langsung kenalan aja sama si cantik ini semua tanaman aja saya bilang cantik ya emang ya semua tanaman yang sehat dirawat pasti cantik mau dia murah mau dia trending mau dia ngetop atau cuman bunga di pinggir jalan dia tetap cantik kalau dia sehat setuju gak? setuju teman-teman mungkin sudah memang tidak asing lagi dengan si aglonema ini ini mungkin aglonema paling terkenal ya setelah aglonema lipstick nama tanaman ini adalah aglonema big roy bentuknya yang besar makanya diberi nama big aglonema big roy ini memiliki tampilan yang memiliki daun lebar besar tuh terus warnanya itu hijau dengan bercak pink itu juga mengapa dia dinamakan big roy tapi yang nemukan bukan roy martin ya gak tau deh roy roynya ini kenapa big roy saya juga belum nemu penjelasannya jadi belum bisa di sharing juga sama teman-teman tapi yang pasti nama lain si big roy ini adalah aglonema lulaiwan lulawan aiwan enggak enggak kayak gitu ya lulaiwan berbeda dengan aglonema yang lain nah aglonema ini masih harganya di bawah rata-rata dan di bawah pasaran aglonema rata-rata misalnya kayak yang aglonema mahal-mahal itu kan misalnya suksom red sumatra nah ini di bawah bahkan ini saya dapatkan dengan harga 0 rupiah ngejarah mertua ada enggak teman-teman disini yang mendapatkan tanaman gratisan dari mertua saya lumayan banyak loh tanaman gratisan dari mertua saya nah seperti aglonema lainnya aglonema ini kita bisa stek dari batangnya ataupun kita bisa pisahkan rumpun-rumpunnya aglonema suka berada di tempat yang teduh jangan kena sinar matahari langsung tapi tetap terang dan berangin dia menyukai tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik nah untuk mendapatkan bentuk daun yang roset seperti ini kalau ini kan istilahnya roset ya nah untuk mendapatkan posisi yang seperti ini kita perlu memperhatikan daun-daun yang sudah jelek misalnya ini ini segera kita gunting kita potong supaya nanti dia kalau mau tumbuh lagi disitu lagi gitu enggak jadi numpuk di satu tempat jadi kalau misalnya udah menemukan daun yang jelek kita harus gunting jadi dia bentuknya bisa bagus bisa juga dengan sering-sering memutar jadi dia kan mencari arah matahari ini lagi nyari arah matahari kesana terus kalau udah agak miring kita posisikan lagi posisikan lagi nanti jadi bentuk aglonemanya bisa rapi dan bagus gitu jadi enggak miring-miring ini nih udah agak miring kalau kalian lihat ini udah agak miring penyeraman aglonema bisa tiga hari sekali kita bisa atau jika medianya sudah kering jangan terlalu sering siram karena nanti akarnya bisa busuk aglonema bikroi ini atau lulaiwan ini salah satu aglonema yang gampang dirawat enggak rewel enggak baper jadi makanya juga harganya juga enggak terlalu tinggi ya karena memang dia juga cepat berkembang biak gampang beranak jadi dia harganya lebih rendah dibandingkan aglonema yang lainnya tapi bukan berarti dia enggak cantik karena tanaman yang sehat pasti cantik sekarang kita mau melihat perbanyakan dari si aglonema ini ya oke oh oh nah ini dia nah ini calon anaknya dari si aglonema bikro ini sama seperti aglonema lainnya sih semua aglonema kayak gini ya peranakannya peranakan kayak gini nanti dia tumbuh anak dari sini jika memang dia sudah berakar memiliki akar sendiri karena kan nanti ini dia masih numpang akar induknya kalau nanti akarnya sudah ada sendiri dia bisa dipisahkan dari induknya kalau kayak gini juga nah ini dia sudah tumbuh daunnya awalnya seperti ini ini ya kemudian keluar daun seperti ini nah ini sudah bisa kita pisahin nah ini saya gunting sudah ada tanaman baru di tangan saya nah ini bisa kita tanamnya teman-teman di media tanamnya kalau media tanamnya itu kita bisa menggunakan sekam mentah tanah dan pupuk kandang boleh dipakai tapi kalau bisa media tanamnya itu difermentasi dulu jadi didiamkan dulu minimal satu minggu atau dua minggu baru kita pakai untuk media tanamnya karena sebenarnya media tanam apa saja boleh digunakan untuk aglonema asalkan tidak panas tidak panas itu adalah dia sudah didiamkan jadi bukan yang pupuk kandang baru diproses langsung kita pakai tapi didiamkan dulu sekitar satu minggu dua minggu baru bisa kita pakai untuk media tanam si aglonema ini gitu nah ini ya teman-teman ini bisa kita tanam ke media tanam yang baru nah kalau yang sudah panjang seperti ini juga bisa kita gunting tapi ini karena lagi beranak jadi saya biarin dulu sebenarnya ini sudah bisa digunting juga jadi dia gak terlalu panjang akarnya ke bawah tapi ini nanti saya mau tunggu dia tumbuh besar dulu baru saya pisahkan seperti itu demikianlah video kami kali ini tentang si aglonema bikroy atau aglonema lulaiwan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan jika memang bermanfaat mohon like, share, dan komen eh like, komen, dan share video kami agar kami semakin semangat membuat video-video yang lebih baik lagi salam satu hobi salam berkebun semua bisa nanam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati